Shin Taeyong marah 270 juta rakyat Indonesia murka Wasit asal Perancis curangi tim Nas Indonesia Shin Taeyong marah besar Terhadap kepemimpinan wasit François Letecher asal Perancis Wasit ini jadi sorotan dalam laga tim Nas U23 Indonesia vs Guinea pada playoff Olympiade 2024 di Stad Pierre Pibarot Kepemimpinan pria berumur 35 tahun itu menjadi sorotan dan kemarahan Shin Taeyong yaitu, pertama, Letecher menunjuk titik putih setelah menganggap Witan Sulaiman menjatuhkan pemain lawan di kotak terlarang Padahal, dalam siaran ulang terlihat bahwa pelanggaran yang dilakukan sang kapten terjadi di luar kotak penalti Kedua, tidak diberikannya hukuman kartu kepada pemain tim Nas Guinea yang menanduk kepala Witan, mengakibatkan bocornya kepala Witan Sulaiman Ketiga, ketidakjelasan kartu kuning kepada ofisial tim Nas Indonesia Keempat, tidak ada peringatan apapun kepada pemain tim Nas Guinea yang berpura-pura cedera dan keeper yang memperlambat bola Kelima, kemarahan yang paling hebat Shin Taeyong yang mengakibatkan diberikan kartu merah ketika keputusan kontroversial si wasit asal Perancis Saat laga berjalan 74 menit, Letesier lagi-lagi memberi hadiah penalti buat Guinea Usai Alviandra Dewangga menjegal Algasimeba Padahal takling Dewangga terlihat mengarah ke bola Kepemimpinan wasit ini menambah daftar panjang para wasit yang merugikan tim Nas dan menyakiti 270 juta penduduk Indonesia Dari mulai wasit saat perhelatan di Qatar Tim Nas dirugikan saat bertemu tuan rumah Qatar Saat gol Ferrari dianulir saat melawan Uzbekistan Bagaimana menurut kalian So? Kepemimpinan wasit François Letesier Silahkan tulis di kolom komentar Silahkan tulis di kolom komentar